Saya buka, saya punya lokeh, terus saya jumpa ada kertas, karena lipat yang dalam bahasa dusun dibilang karena udukut Hai semua, selamat datang kembali di channel youtube Kanto Bibi Guys, hari ini saya punya konten agak sedikit lain, sebab hari ini saya mau sharing tentang pengalaman-pengalaman seram pengalaman-pengalaman seram waktu saya disini, di tempat ini, so guys jangan kamu lupa tinggi video, jangan kamu kasih skip ini video, oke So guys, saya akan kasih cerita kamu beberapa pengalaman-pengalaman saya pertama kali datang di tempat ini dan apa saja yang kesilapan-kesilapan saya semaksudnya disini, sehingga kan saya terjadi itu keadaan ataupun itu pengalaman maksudnya sampai saya dapat itu pengalaman Guys, kalau kamu mau tahu, masa pertama kali saya datang disini, ini tempat oke, macam wah saya selesa, lepas itu saya suka di tempat, saya bilang tapi kan dia bilang orang dulu dulu, asal kau terpikir sesuatu di tempat itu, mesti kau, apa namanya itu, yang bagi salam, dia bilang jadi, saya masa itu, mana lagi terpikirkan, saya tidak terpikir langsung sama itu, sebab, wah ini tempat cantik, ini apa, ini tempat saya selesa saya bilang, ini handphone saya yang mengganggu Selepas itu, malam pertama tuh, saya tidur di, kami lah, saya dengan adik si Ernestine, cousin saya kami tidur di bilik ini, di bilik ini memang dia kecil, lepas itu dia di tengah-tengah terus malam pertama tuh, oke lagi, saya oke, malam pertama tuh saya sangat oke Lepas itu, malam kedua tuh, dia bilang, yang staff lama disini, dia bilang, ini tempat yang bilik ini, nah ini tempat tidur nikawan saya Lepas itu, saya dengan si Hel nikah ini, saya punya cousin ini, kami pindah pergi bilik master room, disebabkan akan berpikir, oh sana sejalah kita tidur malam ini Nanti bila si Karen tidak, baru kita tidur di sana di bilik, bibi, kami bilang Lepas itu, masa malam itu, saya tidur, saya tidur di siring, saya punya cousin di sebelah saya Lepas itu, yang saya ingat, saya sangat kepanasan, saya paling kepanasan, lepas itu saya tidak tahu Saya tidak tahu, tiba-tiba kenapa saya tidur nyenyak Lepas itu, cousin saya, yang pagi-pagi, dia cakap sama saya Dia bilang, kok tau kak bibi? Masa yang semalam kan, saya terbangun, kok punya kaki itu kan Begini guys, begini Terus kan guys, saya terkejutlah, saya bilang Eh, iya kak? Saya bilang, saya tidak buat kaki begitu, selama saya tidur Tidak pun ada, pernah saya punya kaki begitu Sebab, kalau saya buat kaki saya begitu, memang saya sedar Sebab, di sini atas dinding, jadi badan saya lurus Terus dia bilang, saya melintang tidur Terus saya tidak sedar Saya tidak sedar, lepas itu Dia bilang, dia bilang cousin saya Saya terfikir, masa itu Oh, mungkin dia kepanasan Sebab, kok ada cakap sama saya yang kok kepanasan Dia bilang Terus, dia pikir positif, terus dia tidur balik Sekali guys, saya terbangun jam 12.30 malam Terus kan, saya heran Sebab, saya tidur tuh Sepatutnya, saya tidur di tilam Dan, selama saya tidur, saya tidak pernah goyang tidur Saya tidak pernah terjatuh dari katil tidur Saya tidak, saya punya posisi itu Tidak pernah yang Tidak melintang Yang memang temelintang Tapi, bukan sampai yang Terkeluar dari itu tanpa tidur saya bah Terus saya bingung Aih, saya punya badan di dekat tandas sudah guys Di dekat tandas Sebab, ada mas terungkan Jadi, dia di depan Betul-betul pintu tandas Lepas itu, saya heran Cuma, aih, saya bilang Saya tidak pun berpindah semalam Saya sedar juga Kalau saya berpindah Saya bilang Sekali kan Karena, saya masih lagi berpikir positif Oh, mungkin saya kepanasan Mungkin saya begini, begini, begini Saya bilang Jadi, okelah, okelah Saya bilang Jadi, yang kedua kali sudah Masa Masa PKP Masa PKP Yalah, mungkin itu adalah salah satu Daripada kesilapan Terbesar bah Sebab, orang bilang Dulu-dulu Kalau kau mimpi itu tempat Mesti kau minta izin dulu Ataupun kau bagi salam Dia bilang Jadi, saya ini Masa itu Setelah kau sangat rindu Untuk bercucuk tanam Sebab, bayangkan PKP selama 3 bulan Saya dengan cousin Saya berkurung Misalnya di sini Kadang-kadang Kami langsung tidak berkomunikasi Satu minggu Satu kali sejak kami berkomunikasi Kadang-kadang Kami tidak berkomunikasi Selama 2 minggu tuh Jadi, memang yang Betul-betul yang Keluar pergi makan Masuk milik Keluar pergi makan Masuk milik Kadang-kadang sejak kami bercerita Jadi, lepas itu Masa itu Saya Bawalah Saya punya cousin Saya bilang Yang nikah mari kita pergi Ambil tanah Saya bilang Terus Ini cousin saya ini Mungkin dia tahu Tapi dia Oleh sebab Dia bilang Oleh sebab Kau Terlampau rindu Betul mau pergi Bercucuk tanam Jadi, saya kasih kawan Sejala Terus Masa saya ambil Itu tanah kan Saya terasa juga Banyak macam yang lain-lain Tapi Biarlah Saya bilang Perasaan saya sejak kali Saya bilang Lepas itu Besok Dia Terjadilah Sesuatu Yang Tidak diingini Saya terbangun pagi-pagi Sebab Saya dengan Cousins ini Buat pisah bilik Mbak Cousins saya Tidur di bilik sini Saya tidur di bilik sebelah Masa itu Lepas itu Terus Saya bangun pagi-pagi Saya mau pergi di 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 Almari lah Saya di Master Lepas itu Saya buka Saya punya Loke Terus Saya jumpa Ada kertas Ada kertas SMS Saya bilang On Terima kasih balik lagi Saya buang Betong Terus Yang ketuk kuat Lepas itu Si Elnika pun Dia terkejut lah Itu cousin saya terkejut Terus Dia ingat saya Dia ingat saya Tapi Dia bilang saya tidak nampak Bayang-bayang Terus cepat Dia kunci itu yang pintu Itu Baru ketiga kan Yang pengalaman Yang seram-seram Kami alami Disini Lepas itu Yang nomor empat Saya dekat Sudah Mau bercuti Satu hari kah Dua hari Eh satu hari Sebelum Saya cuti Kami tiga orang Sudah masa itu Lepas itu kan Saya tidur lah Jadi masa Sebab ada Sudah kawan kami Jadi dia tidur di bilik sini Terus Kami tidur di bilik sebelah Sudah Di tempat bilik saya Yang tidur Yang saya tidur Terus Kami punya jendela ini Yang punya cermin ini Tidak 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 kunci bah Dia yang slide punya Tingkap Terus Di luar deh itu Kami tutup dengan bantal Ada tilam yang kecil-kecil Disana Terus Masa jam tiga pagi Saya Saya anula Saya terbangun Terus saya rasa macam yang Ada orang Ketuk-ketuk bah Ketuk-ketuk Terus saya bilang Abis Sebelum itu kan Yang Orang yang tinggal sini Di atas sini Memang sangat bising Masa PKP Tidak kira Siang ke malam Memang dia sangat bising Kadang-kadang Diorang Memubur Malam-malam Mungkin sebab Masa itu Diorang merenovat di rumah Itu rumah Sekali kan Kena ketuk-ketuk-ketuk Terus seheran Ayy Bising betul di rumah Saya bilang Terus yang saya terfikir lagi Mungkin Dia dari tingkap Saya bilang Dia dari tingkap Mungkin itu orang Sedang mengimpa Kali saya bilang Dia sedang Tinggu kali di jendela Saya bilang sekali Saya perasaan Di jendela kami Guys Sebab kami ini Di ground floor Di jendela kami Lepas itu Pertama Masa itu Saya belum lagi Saya belum ada beberapa Takut Terus Saya pasang lampu Terus Dia berhenti sekejap lah Serang Tapi saya lucu juga Masa itu Lepas itu kan Saya oke lah Oke lah Mungkin anu kali itu Mungkin yang di atas kali itu Saya bilang Setelah kali Saya main handphone lah Saya main handphone Saya tidak dapat tidur Sudah di Setelah kali kan Saya dengar lagi Dia mengetuk 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 Terus saya suluh Terus saya nampak lah itu Tangan Saya nampak Bayang-bayang lah Mau pergi Bekasi begini tuh Yang Kami punya tingkap tuh Yang cermin tuh Lepas itu Sudahlah yang bikin Lok Kami tuh Saya guna geraku Sekalikan Masa itu Masa itu Apa yang saya buat Saya bangun sejak Betul guys Saya bangun sejak Lepas itu Terus saya kasih bangun Saya punya cousin Saya on lampu Terus saya kasih bangun Saya punya cousin Terus Itu yang Bayang-bayang tuh Dia hilang seketikah lah Terus cousin saya Nebleng saja Bayang-bayang Dia blank Kenapa itu Kenapa itu Dia bilang Terus Terus Dia bilang Kenapa itu Terus Saya bilang Saya ada yang begini-begini Mau ngetuk Saya bilang Terus Yang getar lagi Saya punya badan Yang saya gegaran Lagi Terus Saya punya cousin Yang masih Dia mamai-mamai Terus Kamian dulu yang Macam takut-takut lah Begitu Terus Oke lah Macam yang Saya kasih reda-reda lah Saya punya ketakutan Sebab cousin Saya sudah tidur Lagi pulang Jam 3 pagi Terus Saya anula Saya cakap di grup Di grup Di grup ini Kami punya tempat tinggal bah Di Perumahan ini Terus Saya tanya lah Kamu ada kan Nomor security Security Saya bilang Terus Dorang pagi lah Terus Saya bilang Kenapa Dorang bilang Saya mau suruh Mau pergi cek Di halaman Sini Dikami punya tempat tinggal Sebab Tadi ada yang mengetuk Saya bilang Sekali Oh Dorang bilang Sekali kan Yang pagi-pagi itu Saya terbangun Terus saya pergi tengok Terus Betul-betul Yang punya bantal Yang beteng Begini kan Ada Dia Dia Tiba-tiba Dia Tebuk pisah Begini Di ruangan Yang tempat Kena lo Oleh sana Saya mula Tapi nasib Masa itu Saya mau balik Sudah di kampung Jadi Tenang Sudah hati saya Dan Masa saya balik sini Tidak sudah lah Kejadian Yang Masa saya balik disini Yang Bulan lalu Tahun lalu Tidak sudah kejadian Terus Yang bulan ini Saya balik sini Adalah Sikit-sikit kejadian Saya nampak bayang-bayang Di bawah pintu Tapi itu mungkin Sebab Itu lipas So itu saja Saya punya Pengalaman Seram Disini Dan syukur Saya masih disini lagi So Terima kasih Kamu sudah dengar Ini saya punya Pengalaman-pengalaman Seram Jadi Jumpa kamu di next video Bye-bye Bye-bye